Terima kasih. Untuk seperti biasa untuk memulaikan acara kita, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dan kemudian ayah saya Pendeta Alex Rantung akan membawakan doa buka untuk acara ibadah kita. Silahkan untuk kita mendengarkan lagu pujian pada saat ini. Terima kasih. 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 menjadi kekuatan bagi kita karena firman itu dekat bagi kita baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibuatkan oleh orang tua saya, pendeta Alex Rantung silahkan oke, mari kita bersatu dalam doa Tuhan Bapak Sumawi yang bertakta dalam kemuliaan surga pada malam hari selasa di Amerika ini demikian pula hari Rabu pagi di Indonesia kami sangat bersyukur Tuhan telah memberkati kami sepanjang hari ini sepanjang malam hingga pada saat ini dapat mengikuti acara yang sangat membangunkan kerohanian kami melalui firman pembahasan sekolah sabat yang akan disampaikan oleh pendeta Stephen Rantung Tuhan kami berdoa kiranya tuntunan Rul Kudus menuntun hati pikiran kami untuk dapat memahami akan firman Tuhan sebagaimana lagu pujian tadi bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kami dan firman ini akan menguatkan iman kami bukan saja kami dikuatkan tetapi kami boleh menjadi saluran berkat untuk menguatkan sesama kami melalui firman yang telah kami peroleh Tuhan kiranya menolong kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami sebagaimana kami selalu merasakan limpahnya berkat yang Tuhan berikan kepada kami berkat badani terlebih berkat rohani terima kasih Tuhan berkati kami semua yang mengikuti acara ini yang menuntun hidup kami selalu dekat berserah kepada Tuhan dan memasyurkan firman ini kepada sesama kami terima kasih Tuhan berkati peneta Stephen Rantung membawakan firman ini dan kami semua yang mengikutinya karena hamba membawakan doa ini tidak dengan nama lain hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus dan juru selamat kami amin 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 terima kasih banyak atas Tuhannya baik sesudah sekalian seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita dan pada malam hari ini waktu Amerika kita memiliki kembali satu seperti kesambungan ya dari pelajaran kita pada saat yang lalu atau kemarin ya kita akan pada saat ini kita akan membahas kita akan membahas tentang kitab perjanjian ya The Book of Covenant bahasa Inggrisnya ya pada pelajaran kita pada saat ini mari kita langsung baca pelajaran ini yang telah ditulis oleh penulis pelajaran sekolah sabat kita walaupun ide perjanjian atau dalam bahasa Ibraninya kata perjanjian atau The Covenant itu adalah seperti kita pernah pelajari lalu berith dalam bahasa Ibrani itu menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya yang ditemukan di keseluruhan Alkitab namun kata ini covenant ini atau berith ini sering ditemukan dalam kitab ulangan sehingga kitab ulangan ini dikenal dengan sebutan kitab perjanjian ya kitab perjanjian The Book of Covenant lihatlah dalam ulangan Limit 1-21 apa yang terjadi di sini yang menolong untuk menunjukkan betapa pentingnya ide dari perjanjian atau berith itu dalam kitab ulangan di sini kita lihat bagaimana Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka dengarlah orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku berdengarkan kepada mu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb bukan dengan nenek moyang kita mengikat perjanjian itu tetapi dengan kita kita yang ada di sini pada hari ini kita semuanya yang masih hidup jadi Allah telah memberikan perjanjian kepada nenek moyang mereka tetapi pada saat Allah berbicara kepada keturunan nenek moyang tersebut maka itu seakan-akan Allah sedang berbicara bukan hanya kepada nenek moyang tetapi kepada umat-umat keturunan daripada nenek moyang tersebut lalu kita lihat ya Tuhan berbicara bagaimana dia memberikan kepada apa ya memberikan kepada mereka perjanjian tersebut tapi pada saat itu juga Tuhan menambahkan apa Tuhan memberikan firman Tuhan dikatakan ayatnya ya aku pada waktu itu berdiri diantara Tuhan dan kamu memberitahukan firman Tuhan kepada mu lalu kemudian apa kita lihat ya lalu kita lihat dari ayat yang ke enam sampai seterusnya ini bagaimana ke sepuluh firman Tuhan itu Tuhan berikan jangan apa menyembah ala lain jangan membuat patung jangan sujud menyembah kepada patung tersebut dan seterusnya ya lalu ayat ya ayat sebelas jangan menyebut nama Tuhan sia-sia ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke 14 kita sudah baca mengenai hari sabat ingatlah dan kuduskanlah hari sabat kita sudah pernah bahas tentang ulangan 5 khusus ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke 14 sampai ayatnya ke 15 bagaimana Tuhan menginginkan mereka menguduskan hari sabat tersebut lalu ayat 16 berbicara tentang hukum yang ke 5 ayat 16 sampai kemudian hukum yang ke 10 di ayatnya yang ke 21 jadi Tuhan menyatakan ada perjanjian dan juga apa pada saat perjanjian itu ingin dipertahankan Tuhan membelikan ke 10 firmannya kita sudah bahas tadi malam ya bagaimana ke 10 firman itu adalah bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Allah kita dan kasih kita kepada sesama jadi itulah inti daripada ulangan 5 ayat 1 sampai dengan yang ke 21 dan kemudian pelajaran sekolah sabat kita menyatakan tidak lama sesudah bangsa Israel ditebus dari Mesir Allah mengadakan perjanjian dengan mereka di Sinai sesaat sebelum mereka seharusnya akan masuk ke tanah perjanjian tapi tidak jadi ya kenapa karena ketidakpercayaan mereka 40 tahun lagi ya jadi apa tapi kemudian apa kemudian sesudah sebuah perjalanan memutar-mutar selama 40 tahun sesaat sebelum mereka kembali siap untuk masuk tanah perjanjian yang merupakan satu bagian utama dari janji dalam perjanjian seperti yang dinyatakan kepada Abraham kejadian ke-12 ayat 7 dan keluaran ke-12 ayat 5 melalui Musa sebagai juru bicara Tuhan kembali memberikan kepada mereka 10 perintah 10 firman dan ini merupakan sebuah cara untuk menekankan kembali bagaimana pentingnya bagi mereka untuk memperbarui kewajiban perjanjian mereka juga ya Tuhan akan segera memenuhi perjanjian itu kepada mereka meskipun demikian sekarang pada saat itu mereka berkewajiban untuk menegakkan kesepakatan bersama mereka dan ia Allah memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan yakni ke-10 firman dan ia menuliskannya pada 2 loh batu ulangan 4 ayat 13 Tuhan melakukannya pada saat di Sinai dan sekarang dia sedang melakukannya lagi di Moab sesaat sebelum mereka mendapatkan tanah yang dijanjikan kepada mereka melalui janji yang dibuat kepada para bapak mereka ratusan tahun sebelumnya dan ini adalah sebuah manifestasi dari perjanjian kekal everlasting covenant yang disampaikan bahkan sebelum dunia ini ada sudah diberikan sebelum dunia ini ada diberikan kepada Adam dan Hawa diberikan kepada Nuh diberikan kepada Abraham umat Israel dan kita Israel Rohani Ellen White dalam buku Alpha dan Omega jilid 6 halaman 492 katakan sebelum dasar bumi ini diletakkan bapak dan anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan jika manusia itu jatuh ke dalam dosa oleh setan mereka telah berjabatan ala bapak dan anak telah berjabat tangan dalam janji yang penuh khidmat bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia yang akan menebus umat manusia bacalah ulangan 5-3 bagaimana kita bisa mengartikan ayat ini ulangan 5-3 katakan apa perjanjian itu bukan dengan nenamoyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu tetapi dengan kita kita yang ada pada hari ini kita semuanya yang masih hidup jadi siapa yang masih hidup pada hari ini kalau bukan saudara dan saya Israel Israel Rohani jadi perjanjian yang sama itu masih berlaku bagi kita nah pertanyaannya apa yang sedang Musa sampaikan kepada mereka sepertinya sangat mungkin sedang menekankan fakta bahwa para bapak mereka yang sekarang sudah tiada dan janji-janji perjanjian indah yang dibuat kepada para bapak saat ini sedang digenapi kepada mereka hal ini mungkin saja merupakan cara Musa untuk membuat mereka mengetahui bahwa mereka tidak seharusnya mengacaukan perjanjian tersebut sama seperti yang dilakukan generasi yang lalu janji-janji dan berbagai kewajiban sekarang adalah milik mereka jadi Tuhan masih berlaku Tuhan masih memberikan kita apa ya masih memberikan kepada kita 10 firmannya supaya menyatakan kasih kita kepada Allah itu yang pertama dan yang terutama dan kasih kita kepada sesama manusia nah banyak manusia saat ini di dunia katakan kita tetap bisa mengasih sesama kita bisa berhubungan baik dengan sesama kita bisa melakukan bertindak dengan adil kepada sesama tanpa harus mengasih Allah ya Allah kita itu adalah mana dia saat ini manusia-manusia modern saat ini berkata ya mana itu Allah Allah tidak ada di zaman dahulu ada saya pernah katakan ini ya di zaman dahulu mungkin kita umat manusia pada saat apa ya sebagai manusia religius kita yakin ada satu higher being ada satu kuasa besar di atas kita tetapi bagi manusia modern kuasa terbesar itu berada di tangan kita bukan Allah kita tetapi berada di dalam diri kita di dalam keberadaan kita sendiri kita yang menentukan dan kita dapat menyatakan kasih kepada sesama melalui diri kita sendiri ya begitu banyak buku-buku saat ini ada satu buku yang saya tidak beli terus terang saya tidak perlu beli kenapa karena saya sudah membaca sedikit ringkasannya saya membaca ringkasan tapi provokatif judul bukunya adalah Good Without God berbuat baik melakukan kebaikan tanpa adanya apa ya Allah what a billion non-religious people do believe apa yang diyakini oleh miliaran orang-orang di dunia yang tidak percaya tidak beragama yang ditulis oleh seorang humanist yang bernama Greg Epstein dan dia adalah seorang chaplain bayangkan dia adalah apa ya chaplain itu artinya apa ya guru bukan guru tapi penjaga kerohanian di Harvard University nah kalau Anda tahu sejarah Harvard Harvard University di Amerika Serikat ini adalah sekolah yang boleh dikatakan nomor satu ya nomor satu di Amerika dan pada mulanya Harvard University itu didirikan sebagai guru untuk menjadikan atau menyiapkan para pendeta para pendeta untuk menjadi pelayan-pelayan di gereja gereja yang ada di Amerika Serikat ini tapi coba lihat pada saat ini yang menjadi apa penjaga kerohanian di Harvard University chaplainnya itu yang bernama Greg Epstein adalah seorang humanist yang tidak percaya Tuhan dia tidak percaya Tuhan dia katakan kita tidak perlu Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama kita tidak perlu Tuhan dan ini introduction kalau Anda buka amazon.com untuk membeli buku ini inilah introduction ya Epstein yang menulis buku Good Without God memberikan satu konstruktif challenging response jawaban yang menantang kepada mereka atau pernyataan yang merupakan inti daripada humanisme kemanusiaan itu yang mana positive belief intolerance jadi saya sedikit membaca saya baca bab pertama pendahuluan dan bab pertama dari buku ini dikatakan bahwa lihat ini agama-agama di dunia ini semua yang berperang itu atas nama agama entah itu agama Kristen entah itu agama Islam dan lain sebagainya semua itu orang-orang yang percaya Tuhan tapi mereka itu yang perang kiri perang kanan masalahnya bukan soal bukan bagi kita ya orang Kristen masalahnya bukan Tuhannya yang salah tapi kita yang salah menjabarkan firman Tuhan makanya kita berperang kiri dan kanan radikalisme bukan hanya ada dalam Islam tetapi juga dapat terjadi di kalangan Kristen sekalipun tetapi kalau kita menuruti firman Tuhan dengan sepenuhnya bukan sepenggal sepenggal maka kita akan menghidupkan satu kehidupan Kristus maka kita tidak perlu mendengar seperti Gandhi yang berkata aku mau Kristus tapi aku tidak mau orang Kristen tidak Kristus dan kekristenan itu tidak bisa dipisahkan kalau kita memiliki pemahaman yang sesungguhnya jadi ini dikatakan oleh Greg Epstein untuk memiliki toleransi kepada sesama memiliki komunitas moralitas sekalipun dan kebaikan kepada sesama itu dapat kita lakukan tanpa perlu kita percaya kepada Allah tanpa kita percaya kepada tuntunan seorang Allah dan inilah sekarang ini di Amerika Serikat jangan Anda pikir bahwa masyarakat Amerika Serikat ini walaupun secara statistik masih mayoritas beragama tetapi sebagian masih mayoritas tetapi sebagian semakin berkembang itu apa yang disebut dengan istilah denans jadi orang biasanya orang katakan agama mereka apa misalnya protestan katolik dan lain sebagainya tapi sekarang untuk disurvei-survei di Amerika ada kolum untuk kalau menyatakan Anda bukan apa-apa denans n-o-n-o-e-n-o-n-i artinya Anda tidak beragama denans dan ini denans ini semakin bertumbuh di Amerika orang-orang yang tidak mau diasosiasikan dengan agama apapun atau tidak mau diasosiasikan dengan Allah ini kenapa mereka pikir enggak perlu diri kita sendiri tetapi coba kita lihat semakin lama di Amerika saya tidak bisa berbicara dengan negara lainnya tapi yang saya lihat di Amerika maupun yang saya saksikan sendiri di Eropa dengan kata lain kita melihat pada saat manusia tidak lagi mengindahkan firman Tuhan ke 10 firman Tuhan tidak lagi diindahkan yang kita lihat bukannya moralitas itu semakin baik seperti yang dicoba diasumsikan oleh Greg Epstein ini tetapi seperti kita bisa baca ini bukan hanya apa yang kita dengar-dengar di Facebook atau yang kita dengar-dengar tapi fakta demi fakta menyatakan bahwa moralitas di Amerika itu semakin menurun perceraian semakin meningkat dan hal-hal lainnya kalau Anda saja membandingkan keadaan di Amerika kalau ada orang-orang yang ada di Amerika 50 tahun lalu dengan sekarang ini lalu Anda melihat moralitas keberadaan moral di Amerika Serikat ini wah sudah begitu hancur-hancuran gak usah jauh-jauh di Indonesia kalau Anda berada di Indonesia lihat keadaan keadaan anak-anak pada zaman sekarang terus serang saja bukannya saya anti terhadap mereka saya mempunyai anak-anak muda juga saat ini ya tetapi kita lihat bagaimana bagaimana setan menjelang kedatangan Yesus telah berusaha sedemikian rupa dengan berbagai cara untuk merusak moral moral anak-anak muda kita kalau Anda bandingkan 50 tahun lagi kita punya game saja masih lompat-lompatan apa ya kayak game boy itu masih cuman lompat-lompatan tangga saja dan lain sebagainya tapi coba kita lihat sekarang dengan games-games yang ada di Amerika ini begitu hebat tembak-menembak itu sampai darah yang bermuncrat dan lain sebagainya dan coba kita lihat statistik menembakan di Amerika semakin tahun semakin bertambah anak-anak yang saling tembak di sekolah mereka dan lain sebagainya jadi ini bagaimana kita mau lihat semakin orang tidak lagi beragama semakin gereja-gereja di Amerika itu semakin ditutup semakin mengecil dan lain sebagainya di tempat kami di tempat kami di New Jersey terus terang saja banyak gereja ditutup banyak gereja-gereja ditutup tapi kenapa kami gereja Visak susah mendapat susah mendapat gereja untuk beli gereja betul-betul susah kenapa susahnya kenapa karena gereja-gereja Kristen saat ini di New Jersey di Middlesex County New Jersey itu dibeli oleh orang-orang Hindu orang-orang dari India orang-orang dari India dan lain sebagainya mereka telah merubah gereja-gereja yang ada di New Jersey itu menjadi Hindu-Hindu temple kenapa karena orang-orang Kristen sudah tidak mau lagi jadi orang Kristen tapi justru yang dari India yang setia jadilah mereka menjadikan gereja-gereja di New Jersey itu menjadi temple tapi kita lihat disini coba kita lihat bagaimana kehidupan moralitas itu semakin merosok saya pernah bahas waktu lalu Anda sudah pernah lihat tentang open marriage jadi orang-orang yang mengatakan kita tidak perlu apa kita bisa saja menikah tapi kalau kita menikah tapi kita bebas di dalam pernikahan kita saya bebas saya walaupun sudah menikah dengan istri saya tapi saya bebas berhubungan bebas dengan wanita lain istri saya juga demikian dan itu semakin menjadi satu trend saat ini di Amerika kalau cuma istilahnya kumpul kebo hidup tanpa menikah itu oke sudah banyak jamak dengan kata lain sudah oke bagi orang Amerika tapi yang lebih sudah semakin menjadi oke saat ini adalah pasangan yang menikah tapi mereka tidak lagi terikat untuk setia satu dengan yang lain bebas menikah dan ini yang dikatakan oleh dalam magazine ini pada saat kebudayaan kita menjadi semakin menerima terhadap pilihan-pilihan yang di luar apa norma-norma jadi tadinya ada norma kalau menikahnya satu apa satu pasangan satu suami satu isu tapi sekarang oh gak perlu lagi gak perlu lagi non-monogami dikatakan non-monogami yaitu pernikahan yang bukan hanya dengan pasangan yang kita harus setia dengan satu pasangan akan semakin apa berkembang sebagai pilihan yang menerima jadi kalau saya punya sudah punya istri tapi saya mau berhubungan bebas orang lain itu pilihan yang semakin dapat diterima saat ini di Amerika Serikat dan dunia harus berubah sebagai result tadinya di Amerika Serikat 50 tahun lalu kalau ada hubungan gelap itu masih tabu tapi sekarang kan kebudayaan itu sudah diterima dan kalau kebudayaan di Amerika itu sudah diterima maka dikatakan dunia harus juga berubah sebagai akibat daripada kebudayaan yang sudah berubah di Amerika Serikat sendiri jadi inilah bagaimana moralitas moralitas itu jangan kamu bersinah firman Tuhan katakan jangan kamu bersinah tapi sekarang orang bilang siapa bilang Tuhan yang bilang oh kita gak percaya Tuhan kita gak perlu percaya Tuhan jadi semakin banyak orang-orang yang melakukan menumbuhkan kebudayaan-kebudayaan di luar norma mereka itu yang sekarang diekspos kenapa mereka diekspos karena mereka mungkin bayar dan lain sebagainya supaya suara mereka itu semakin terdengar supaya kalau seringkali suara mereka itu semakin terdengar maka kebudaya yang mereka mau kembangkan itu akan semakin diterima akan semakin diterima tidak heran ini salah satu hal yang menjadi agenda dasar daripada LGBT Harvey Milk dia adalah first openly gay person to be elected to public office di California ini yang dia katakan rights apa ya apa ya apa ini rights ini kita punya apa hak-hak kita hak-hak yang kita miliki are won hanya dapat dimenangkan oleh mereka yang suaranya kedengaran jadi dengan kata lain saat ini suara yang semakin nyaring terdengar adalah well kita harus terima orang-orang yang memiliki preference sexual preference preferensi atau pilihan seksual yang tidak lagi sesuai norma firman Tuhan itu apa ya suara mereka oh kita jangan didiskriminasi dong jangan kita di waktu dulu ya atau sampai saat ini mungkin di Indonesia mungkin ya atau di Afrika dan lain sebagainya suara yang 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 homoseksual dan lain sebagainya itu apa ya masih dianiaya kita tentunya seperti yang kalau kita berada dalam pihak Yesus tentunya kita katakan kita mengasihi mereka tetapi kita harus membenci dosa-dosa mereka firman Tuhan cukup jelas kita harus mengasihi saudara-saudari kita keluarga kita mungkin yang sudah memiliki pilihan-pilihan yang salah seperti menjadi homoseksual kita tetap harus mengasihi mereka dengan kasih kita harus membawa mereka tetapi jangan kita katakan well it's okay lah kalian punya tindakan itu sudah sudah oke ya kita sudah terima lah Yesus juga Tuhan juga sudah menerima kamu enggak Tuhan tidak terima saudara-saudara mohon maaf tapi bukan saya yang bilang firman Tuhan yang katakan kita tidak punya waktu untuk bahas tentang apa yang firman Tuhan katakan tentang hal tersebut tetapi poin saya adalah bahwa saat ini semua yang yang norma-norma yang tadinya dilarang oleh agama tetapi kenapa sekarang itu semakin diterima oleh masyarakat oleh sebab mereka ini yang paling teriakannya itu paling apa paling kencang teriakan mereka paling kencang oh kita didiskriminasi lihat ini masalah peneta-peneta ini hotbahkan yang mendiskriminasi kita enggak boleh mereka itu peneta-peneta itu tutup mulut enggak boleh ngomong-ngomong tentang homoseksual terima saja mereka dan lain sebagainya jadi inilah ya inilah menjadi agenda dasar mereka dan saya pernah hotbahkan tentang homoseksualiti di dalam di gereja Vistak ada begitu banyak artikel-artikel yang saya tunjukkan bagaimana ini adalah memang merupakan agenda mereka supaya suara mereka terdengar mereka harus secara lantang bikin demo ini bikin ini suara ini dan lain sebagainya dan kalau saya sebagai seorang pendeta Advent berhotbah misalnya tentang dosa homoseksual maka itu oh doh pendeta rantung itu radikal gak boleh kita dengar dia hati-hati nanti kita su dan lain sebagainya istilahnya istilahnya itu yang mereka katakan dan inilah George Orwell sampai katakan apa ya saat dimana penipuan universal terjadi menyatakan kebenaran menjadi satu tindakan revolusioner pada saat kita masih menyatakan tentang firman Tuhan yang menyatakan jangan bersinar dan lain sebagainya atau firman Tuhan yang menentang hubungan homoseksual maka saudara dan saya dapat dianggap sebagai orang-orang fanatik orang-orang yang tidak benar lagi kenapa? karena kebudayaan dunia itu sudah apa? sudah berubah kebudayaan kenapa? mereka sudah menerima hal-hal yang Allah tidak terima melakukan apa yang hal-hal yang Allah katakan jangan dilakukan tapi itulah yang dunia lakukan dan coba kita lihat akibatnya kita melihat keadaan dunia kita saat ini secara moralitas dan lain sebagainya semakin tidak apa tidak baik tidak baik kenapa? karena kebenaran firman Tuhan 10 firman Tuhan itu orang apa? hilangkan dan tentu saja masalahnya juga banyak sebagian mayoritas Kristen katakan oh kita tidak perlu lagi hukum Tuhan itu sudah dipalangkan sebenarnya masalahnya terus terang saja masalah itu bukan karena kita jangan bersina jangan membunuh jangan mencuri mereka terima semua itu tetapi mereka hantam hancurkan 10 firman hanya karena ingatlah dan kuduskanlah hari sabat itu saja masalahnya lalu mereka mulai cari ayat-ayat yang mereka pikir akan mendukung bahwa 10 firman Tuhan 10 hukum itu tidak perlu lagi dan lain sebagainya tapi sangat disayangkan pada saat kita menghilangkan 10 hukum dari kehidupan kita maka seperti bangsa Israel kelemahan demi kelemahan kesalahan demi kesalahan akan terus menerus terulang-ulang kembali dan pada saat ini pada saat ini saat kita berbicara tentang kebenaran kita dianggap fanatik kita akan menakukan tindakan revolusioner dan betul Alkitab sudah katakan bahwa kebenaran akan selalu ditentang kenapa 1 Korintus 2 dan 14 katakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan aduh pendeta-pendeta ini yang berhutbah tentang ini dan itu anda melakukan kebodohan itu kebodohan anda tidak punya pikiran yang benar dan lain sebagainya ini ilmu pengetahuan ini lebih gini dan lain sebagainya sebagainya jadi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu apa suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dimilai secara rohani Tuhan sudah menyatakan dia menciptakan pria dan wanita tetapi saat ini di Amerika Serikat ini sedang berdebat hebat sekali tentang hal tersebut karena sekarang anda di di KTP istilahnya di ID anda bisa tulis anda pria atau wanita atau apa anda tidak mau bilang atau anda neuter anda netral aja anda bukan pria bukan apa bukan wanita dan banyak sekarang anak-anak muda kita anak-anaknya masih kecil di bawah 5 tahun pada saat anak-anak itu lahir lalu mereka bilang pa, saya ingin menjadi lelaki orang tuanya oke, kalau kamu memang mau lelaki maka dibawalah mereka ke rumah sakit untuk apa rekonstruktif surgery dirubahlah mereka organ-organ seksual mereka dirubahlah dari laki-laki menjadi pria bukan laki-laki menjadi wanita wanita menjadi apa menjadi pria dan lain sebagainya tapi ada seorang dokter kalau anda bisa anda mendengar dia punya Youtube dia adalah yang banyak membuat membuat rekonstruktif surgery namanya Dr. Robert Garofalo Dr. Robert Garofalo dia yang pediatric surgeon yang biasa merubah apa ya gender dia orang neuter biasanya gak tau kalau dia ini orang beragama atau tidak tidak dikatakan tapi ini yang dia katakan kalau anda membaca Google dia dan di Youtube anda bisa dengar diskusi secara langsung atau anda pergi ke website daripada hospital rumah sakit dimana dia ada dia katakan apa sometimes I feel broken kadang-kadang saya merasa apa hancur kenapa dia rasa hancur I'm not sure I know how to put those pieces back together jadi apa dia tidak pasti kalau dia dapat memperbaiki hal yang hancur apa yang telah dia lakukan I feel like all of this transgender work is trying to fill gaps or repair wounds but I'm not sure that they are repairable jadi ini poinnya adalah begini dia sering melihat anak-anak kecil sekalipun yang ingin dirubah kelamin mereka dia mereka sudah menjadi semakin jam maksat ini jadi yang laki-laki anak laki-laki mau menjadi anak perempuan jadi ini dokter Rob Garofalo ini dia yang operasi dan dia pikir bahwa kalau saat dia mengoperasi mereka dia akan memberikan kepuasan kepada anak-anak tersebut wah saya sudah berubah saya saya sudah betul-betul kembali seperti yang yang seharusnya dari saya saya dalam diri saya di dalam diri saya yang sesungguhnya saya adalah seorang gadis seorang wanita dan setelah operasi saya sudah menjadi seorang wanita nah seringkali itulah yang mereka katakan orang tuanya setujui dan dioperasi oleh dokter Robert Garofalo tapi dia katakan pada saat setelah saya operasi sekalipun saya tidak yakin saya tidak yakin kalau itulah jawaban terhadap kebutuhan mereka saya merasa seperti semua ini transgender ini mencoba 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 atau saya pikir operasi yang saya buat ini adalah untuk menutupi kekosongan atau untuk meripair memperbaiki luka yang ada pada anak tersebut yang saya harus operasi tapi dia katakan kenapa tetapi saya tidak yakin saya tidak pasti apa itu dapat apa apa itu dapat terjadi jadi dengan kata lain manusia tidak pasti saya mau jadi wanita atau pria manusia tidak pasti apakah saya harus setia dengan satu istri atau setia dengan satu laki-laki manusia tidak pasti karena mereka pikir pada saat mereka sebelum diadakan operasi mereka katakan oh ini adalah yang saya ingin ini adalah yang akan membawa kebahagiaan kepada saya ini yang saya mau ini akan memberikan kebahagiaan kepada saya ini apa yang saya mau rasa apa yang saya pikir dan lain sebagainya Caitlyn Jenner yang kita sudah anda bisa google siapa dia dia katakan segala sesuatu itu dimulai dengan apa yang saya merasa saya ingin merasa sebagai wanita jadi dia dari seorang olimpiade Jenner ini dia seorang atlet atlet Amerika Serikat tapi dia jadi laki-laki dia menjadi apa menjadi perempuan dia pikir dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan hal tersebut tetapi kita harus sadari bahwa kebahagiaan yang sejati itu dapat kita peroleh hanya pada saat kita melakukan kendak Tuhan bukan melakukan apa yang kita pikirkan yang menjadi cara yang terbaik untuk memenuhi kebahagiaan yang kita inginkan kebahagiaan itu bukan apa yang saya pikir akan memberikan kepada saya kebahagiaan tersebut The Adventist Home halaman 513 rumah tangga Advent let us never lose sight of the fact jangan kita pernah lupakan satu fakta bahwa Yesus adalah sumber kebahagiaan yang sejati Yesus tidak senang untuk melihat manusia yang tidak bahagia ada yang katakan aduh pendeta saya tidak bahagia dengan istri saya saya tidak bahagia dengan suami saya jalan keluarnya apa yaudah bolehkah saya kira-kira berhubungan gelap dengan orang lain open marriage aduh pendeta saya tidak bahagia sebagai laki-laki saya tidak berbahagia sebagai perempuan atau saya tidak berbahagia kalau mau menikah dengan wanita saya ingin menikah dengan sesama pria saya ingin menikah dengan sesama wanita kalau saya tidak menikah dengan pasangan sejenis maka saya tidak berbahagia tapi disini katakan apa Allah tidak ingin kita berada dalam ketidakbahagiaan Allah ingin melihat saudara dan saudari kita semua happy berbahagia dan kita kita memiliki sumber-sumber kebahagiaan yang dapat memberikan kebahagiaan itu kepada kita dan sumber kebahagiaan itu tidak lain apabila kita berjalan di dalam firman Tuhan coba kita lihat saja hampir dua tahun kita bersama-sama dalam ibadah kalau kita setia dan kalau kita memang memiliki perubahan kalau kita rindu agar Tuhan membantu terjadi perubahan dalam kehidupan saudara dan saya saya mungkin tidak dapat berbicara tentang Anda tapi saya dapat berbicara tentang diri saya sendiri pada saat saya memimpin kebahagiaan ini saya selalu ulangi ulangi ini dan saya akan terus ulang-ulangi saudara-saudara saya yang pertama-tama bahagia bukan Anda karena firman firman Tuhan yang saya bagikan ini pertama-tama firman itu membelah diri saya terlebih dahulu itu membelah jiwa saya membelah diri saya dan pada saat saya melihat satu setengah tahun kita setiap malam beribadah setiap hari sekitar 3-4 jam saya harus mempersiapkan bahan ini pertama-tama yang mendapatkan kebahagiaan dalam mempersiapkan bahan-bahan setiap malam kita berbicara itu adalah saya pribadi dan disinilah saya dapat menyaksikan apa yang ditulis dalam Adventis Home ini benar sebelum ini mungkin ya saya saya bersiap untuk khotbah dan lain sebagainya tetapi saya tidak memiliki kebahagiaan seperti satu setengah tahun saya mohon maaf mungkin Anda katakan kok bisa pendeta iya walaupun saya pernah menjadi misionari walaupun saya seorang pendeta anak pendeta cucu pendeta dan lain sebagainya tetapi pada saat firman Tuhan ini betul-betul menjadi bahagia dalam kehidupan saya maka kehidupan berdoa saya berubah setiap pagi jam 4 saya bangun berdoa dan ini menjadi sumber kekuatan bukan lagi terhadap apa bukan lagi terhadap seperti keadaan-keadaan terdahulu pada saat saya melihat firman Tuhan itu berbicara kepada kita maka sumber kebahagiaan itu dan dapat menjadi bahagiaan kita bukan dengan apa yang dunia tawarkan bukan dengan apa yang kita pikirkan akan membawakan kebahagiaan Amsal 16 ayat 25 katakan ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju apa maut Amerika Serikat dunia barat ataupun di seluruh dunia saat ini kita sedang menabur meninggalkan Tuhan kita pikir kita mencari kebahagiaan dengan jalan kita sendiri cara-cara kita sendiri tetapi Hosea 8 ayat 7 katakan kita saat itu yang berusaha dengan usaha kita sendiri di luar Tuhan kita menabur angin dan apa yang kita akan tuai pada saat kita menabur angin Hosea 8 ayat 7 katakan kita akan menuai puting beliung hati-hati hati-hati pada saat kita menolak Tuhan ketahuilah pada saat kita menolak 10 firman Tuhan 10 instruksi 10 jalan yang Tuhan ingin bagi kita termasuk hari sabat ini kata kenapa inilah hukuman itu terang telah datang ke dalam dunia Yohanes 3 19 tetapi manusia lebih menyukai kegelapan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan perbuatan mereka jahat sebab barang siapa berbuat jahat ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan perbuatannya yang jahat itu tidak nampak kita tidak mau terang karena kita berbuat dosa berbuat gelap makanya kejahatan waktu gelap-gelapan kita berhubungan gelap dengan orang lain bukan di terang hari di siang hari gelap-gelap kenapa? karena di dalam terang perbuatan-perbuatan jahat itu kelihatan tapi di dalam kegelapan itu tidak nampak tetapi barang siapa melakukan yang benar ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah saya berdoa saya berdoa kiranya kita selalu dan selalu akan datang kepada terang kenapa? karena Tuhan ingin bagi saudara dan saya untuk berbahagia dia sudah memberikan ke-10 firmannya bukan supaya kita itu akan terkekang atau tidak merdeka tetapi justru melalui firmannya kita menjadi umat-umat Tuhan yang merdeka yang memiliki kebahagiaan yang sejati saya bawa ini dalam nama Yesus amin baik saudara sekalian sekali lagi jika ada tambahan ataupun pertanyaan hubungan dengan firman Tuhan ini silakan ada mungkin tambahan dari Om Rehin Papi Mami silakan silakan Tuhan jika ada lagi yang mau ditambahkan dari saudara-saudari lainnya silakan ada mungkin pertanyaan sehubungan dengan pembahasan ini silakan pendeta Tiko Alu mungkin ada jika ada pendeta Mamuli pendeta ini ada pertanyaan dari live dari Om Didi kalau demikian mendengar akan apa yang dikatakan pendeta apakah kita harus mulai pindah ke country living untuk mengurangi pengaruh-pengaruh yang buruk bagus sekali pertanyaan yang sangat baik sekali terus terang saya secara pribadi percaya dengan apa ya percaya dengan country living dalam arti yang sesungguhnya dalam arti kenapa saya katakan arti yang sesungguhnya karena tulisan-tulisan penna inspirasi sendiri menyatakan bagaimana kehidupan yang kehidupan di alam yang segar itu sangat membantu kita pada akhirnya pada saat saya melihat saat ini bagaimana tanaman-tanaman yang di Amerika itu begitu banyak kecuali kalau kita membeli makanan yang organik maka kita akan lihat bagaimana pesticida dan lain sebagainya itu telah menjadi bahagian daripada apa ya menjadi bahagian daripada sayur-sayuran kita makan maka saya percaya bahwa country living itu adalah yang terbaik kehidupan pada saat kita mengolah makanan dengan tangan kita sendiri dengan udara segar kita bereksersis bukankah itu memang adalah satu hal yang baik bagi kita secara kesehatan kita jadi saya pribadi saya dan istri saya bahkan sudah berpikir kalau Yesus belum datang dan kalau kita akan apa kalau kita sudah harus pensiun dan harus masih hidup kalau Yesus belum datang kita sudah pensiun dan Yesus belum datang pada saat kami pensiun maka kami akan mengambil satu tempat dimana kami akan bercocok tanam supaya saya tetap bisa aktif supaya saya tetap mendapat memperoleh makanan yang organik dan lain sebagainya tapi poinnya adalah jangan kita berlihat itu yang itu yang seutuhnya ada yang katakan bahwa country living itu kita harus menjauhkan dari dunia kita harus menjauhkan dari dunia dan keduniawian dan kita lah umat-umat yang betul-betul hanya kita lah kelompok yang suci dan lain sebagainya kalau orang yang tidak masuk bersama-sama kita dalam grup kita maka mereka orang yang tidak masuk dalam kerajaan surga dan jalan keselamatan itu atau menuju surga itu adalah country living dan lain sebagainya saya pikir itu adalah satu ajaran yang salah terus terang saja saya mohon maaf tapi itu adalah kalau keselamatan kita oleh sebab country living maka kita tidak perlu Yesus Kristus dalam kehidupan kita kalau keselamatan itu hanya melalui country living maka kita tidak perlu menginjil pada orang-orang di kota maka itu bukan ajaran Yesus Yesus tetap mengajar kita untuk menjangkau siapa saja Yesus mengajar kita untuk apa ya bahwa keselamatan itu hanya di dalam dia dan lain sebagainya jadi kalau kita lihat begitu banyak tentu saja hal-hal yang positif yang dapat kita lakukan dalam country living tapi pada saat yang bersamaan tetap penginjilan di kota itu tetap harus menjadi bagian dalam kegiatan kita pada saat kita dapat melakukannya dan kita harus dapat juga melihat bagaimana betul pada satu saat Tuhan memerintahkan kita untuk pergi keluar dari kota-kota tapi penulisan pendek inspirasi berbicara tentang hal tersebut tapi saat ini saya belum melihat itu sebagai satu hal yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah di dalam kota kita harus menginjil kepada orang-orang yang ada di dalam apa di dalam kota jadi kita jangan langsung menyendiri untuk supaya menyatakan diri kita inilah umat yang sisa inilah 144 ribu inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga itu satu hal yang salah terus terang saja satu hal pemahaman yang salah saya tidak bisa banyak lebih melihat bukti-bukti yang dapat saya berikan hubungan dengan hal ini tetapi itu adalah satu hal yang positif tapi poinnya adalah kita lihat bagaimana umat-umat Tuhan yang menjadi umat-umat Tuhan itu seperti Daniel Daniel itu gak pernah hidup di country living dia di dalam kota besar terus Daniel itu hidup Daniel Sadak, Mesak dan Abednego dan begitu banyak juga umat-umat yang lainnya seperti Ratu Esther dan lain sebagainya di dalam Alkitab kita lihat dan Rasul Paulus sendiri dia pergi ke kota-kota menginjil di kota-kota dan lain sebagainya Yunus diperintahkan untuk menginjil di kota apa di kota Nineveh dan lain sebagainya jadi disinilah kita melihat bagaimana jangan sampai kita jangan sampai kita langsung katakan oke mari saat ini kita menyendiri dimanapun saat kita berada kita minta petunjuk Tuhan minta Tuhan berkata kepada kita apa yang dapat saya lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dimana saja kita berada dan jika ada kesempatan untuk kita menghidupkan kehidupan yang sehat di country living maka jika itu dapat kita lakukan dan jika itu adalah bisikan roh kudus yang datang kepada kita silahkan silahkan hidup di country living jadi itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini di waktu yang singkat ini mudah-mudahan ini dapat diterima oleh Saudara Didi yang bertanya hal tersebut ada lagi yang lainnya kira-kira Peneta Mamuli ini di Indonesia ini memang Peneta Mamuli ini country living terus dia hidupnya di di pedalaman terus Peneta Mamuli sehat sekali terima kasih sudah pas mantap terima kasih berkebarannya ada lagi sesuari lainnya silahkan jika ada sehubungan dengan country living atau apa tambahan silahkan jika tidak ada ada lagi Dek pertanyaan lainnya silahkan oh tidak ada pendeta baik jika tidak ada kita akan masuk ke bagian kedua ya acara ibadah kita yaitu kita akan berdoa bersama dengan pokok-pokok permohonan doa yang dapat dibawakan saya tadi malam pendeta Mamuli katakan ya kita doakan program S2 di UNCLUB ya di Universitas Kelabat kita berdoa kiranya saya tidak tahu apakah ada akreditasi yang sudah hasil akreditasi yang sudah diberikan mungkin ada update dari pendeta Mamuli atau pasti kita terus akan doakan dari tim akreditasi sudah ada datang ke UNCLUB sudah datang ke UNCLUB tapi kami belum dapat informasinya bagaimana jadi tolong doakan untuk kegiatan ini proses akreditasi ini kemudian tolong doakan untuk KKR Pemuda di Telaut akhir bulan ini oke oke baik terima kasih ada lagi yang lainnya pendeta Tikoalus silahkan pendeta Tikoalus ya silahkan doakan juga untuk KKR ketua-ketua dan diakon diakon akan mulai pada tanggal 20 di Jemaat ya di wilayah Minut Bitung daerah Minut Bitung seluruh oke dan kemudian tetap sama juga usulan doa dengan pendeta Mamuli tadi saya sudah baca tadi informasinya dan puji Tuhan sudah ada jawaban untuk tinggal akreditasi tapi untuk izinnya kelihatannya sudah diizinkan untuk S2-nya diungkap jadi tolong tetap doakan supaya ini boleh berjalan dengan baik terima kasih amin terima kasih ya ada lagi yang dari Zoom yang dapat saya lihat ya jika tidak ada silahkan deh yang dari live stream yang pertama dari Nuf Parya Simbolon katanya tolong doakan umat-umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Novaria Simbolon lalu silent request yang biasa oke oke jika tidak ada lagi mungkin kita akan bersatu pada saat ini di dalam doa mari kita bersatu dalam doa Bapak yang penuh kasih dalam takta kerajaan surga kami bersyukur Tuhan kembali pada malam hari ini kami dapat diingatkan kembali untuk mengasih engkau dengan segenap hati kami dan mengasih sesama kami seperti kami mengasih diri kami dengan melihat bagaimana ke 10 firmanmu yang manifestasi daripada kasih itu masih merupakan standar masih merupakan satu ketetapan yang dapat menjadi bahagian kami umat-umat Tuhan Israel rohani pada saat ini jika Israel yang pada zaman perjanjian lama telah gagal Tuhan tapi biarlah itu bukan menjadi tidak menjadi satu kegagalan bagi kami saat ini kami tidak melihat standar-standar surga itu sebagai satu standar kuno yang sudah tidak lagi berlaku tapi biarlah kami dapat melihat ini sebagai satu standar yang Tuhan tetap ingin untuk dapat kami lihat kami pegang bukan untuk membawa kami kepada satu keselamatan keselamatan kami hanya oleh karena kasih karuniamu Tuhan keselamatan kami hanya oleh sebab kematian Yesus dikayu salib tetapi setelah kami menerima keselamatan tersebut setelah kami menerima kasih karunia tersebut kami ingin hidup sebagai anak-anakmu kami ingin menunjukkan kasih kami kepadamu dengan menuruti kehendakmu menuruti sepuluh kehendakmu sepuluh firmanmu Tuhan kami bersyukur Tuhan kembali kami diingatkan kami diingatkan kembali tentang kesepuluh firman tersebut dan pada saat ini Tuhan kami datang untuk bersyukur bersyukur karena kesempatan yang indah firman Tuhan yang telah menjadi bagian kehidupan kami masing-masing telah menuntun kami memberikan kekuatan kepada kami untuk hidup selaras dengan kendakmu tersebut biarlah Tuhan sepanjang satu tahun lebih dimana kami setiap waktu setiap malam waktu New Jersey setiap pagi waktu Amerika sore waktu California dan Washington State kami selalu datang kepadamu ini telah membawa perubahan yang pasti di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan dan kami rindu agar satu kehidupan bersama-sama dengan engkau kehidupan yang dekat dengan engkau akan selalu membawakan kebahagiaan yang sejati bukan kesenangan sementara kesenangan sementara yang dunia tawarkan Tuhan yang hanya sesaat memberikan kesenangan tapi sesudah itu kami seperti orang yang kecanduan kami harus dapat lebih lebih dan lebih tetapi itu tidak akan pernah memuaskan dahaga kami yang sesungguhnya dahaga kami yang sesungguhnya hanya dapat dipuaskan oleh firmanmu Tuhan oleh satu hubungan yang erat dengan engkau melalui pendengaran akan firmanmu yang menumbuhkan iman kami semakin kuat dan semakin dekat kepadamu Tuhan pada saat ini Tuhan kami datang bersama umat-umat Tuhan yang membawa permohonan-permohonan pribadi mereka kami ingin berdoa bersama-sama dengan pendeta Mamuli dan pendeta Tikualu sehubungan dengan program pendidikan mereka S2 di Universitas Kelabat kami berdoa kiranya program ini dapat terakreditasi Tuhan sehingga penamatan dan hal-hal lainnya yang dapat menjadi bagian para pendeta-pendeta yang mengikuti program S2 ini dapat menjadi bagian mereka hambamu juga berdoa bagi kebaktian-kebaktian kerohanian yang sedang berlangsung saat ini yang KKR Pemuda yang sedang dilakukan di Talaut kami berdoa kiranya itu dapat memberikan kekuatan kepada para pembicara semua panitia yang menyusun acara tersebut dan juga para pendengar sehingga mereka semua akan diberkati demikian juga dengan KKR-KKR para ketua-ketua dan diakon-diakones yang ada di daerah Minasa Utara dan Bitung kami berdoa Tuhan kiranya itu juga dapat menjadi satu kesuksesan dimana nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan dimana hasil yang utama adalah umat-umat yang semakin mencintai engkau sebagai juru selamat pribadi mereka kami bersama-sama dengan Saudari Novaria Simbolon berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan pada saat ini Tuhan biarlah Tuhan yang Tuhan yang sudah berjanji bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka membiarkan umat-umatmu mana pada saat mereka mencari pekerjaan Tuhan akan membuka jalan demi jalan agar supaya mereka dapat memperoleh pekerjaan yang tidak harus melanggar kekudusan hari sabat tetapi dapat melihat bagaimana kasih Tuhan bukan hanya membuka jalan kepada mereka tetapi membuka khususnya hati mereka untuk lebih yakin lebih percaya kepada kendakmu kepada firmanmu yang dapat terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang akan mendapatkan pekerjaan ini ya Tuhan kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kekasih kami dengan permohonan-permohonan pribadi mereka kami ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Eli Cherry dan kami juga ingin terus berdoa bersama-sama dengan sahabat hambamu saudari Femi Kiroyan kiranya Tuhan memenuhi keinginan kerinduan hatinya kami juga terus berdoa bersama-sama dengan Ibu Marta dengan permohonan pribadinya bersama-sama dengan Om dan Tante Lelaki Tuhan ambamu ingin berdoa kiranya Tuhan mendengarkan permohonan mereka dan secara khusus ambamu ingin berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin di masa tua mereka kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian mereka dan kiranya kekuatan surga akan selalu menjadi bagian Om Yan dan Tante Sin Tuhan kiranya kesehatan akan terus menuntun Om Yan dalam pekerjaannya demikian juga dengan Tante Sin kiranya juga kerinduan-kerinduan hati yang dapat mereka lihat pada saat ini Tuhan kiranya dapat menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudari kami dalam kebutuhan-kebutuhan kesehatan mereka masalah-masalah kesehatan yang mereka sedang hadapi Tuhan kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian mereka walaupun mereka dalam keadaan sakit sekalipun mereka tidak memiliki kerohanian yang sakit tapi kerohanian tetap kuat tetap percaya kepada Engkau kami berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntuh kami berdoa bagi Tante Yeni Poluan Tuhan kami terus berdoa bagi saudari Carol terror roaring Tuhan dengan keadaannya kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami lain seperti Bapak Alden si otang Bapak Johan Tambun kami terus berdoa juga bagi umat-umat Tuhan lainnya dengan kebutuhan-kebutuhan kesehatan mereka khususnya saudari Jane Jane Rononu Tuhan di Philadelphia kami berdoa kiranya kekuatan surga dan kesembuhan yang pasti akan selalu menjadi bagian Jane dan kami secara spesifik ingin bermohon jika ada donor yang dapat memberikan ginjal bagi Jane tentu itu adalah satu hal yang dapat kami mohon pada saat ini dan jika itu Tuhan berkenan untuk kemuliaan namamu saja Tuhan maka tentunya itu tidak menjadi satu hal yang mustahil untuk dapat diperoleh kami juga terus berdoa bagi Tante Ruth Asa kami terus berdoa bagi saudari Glenn Weku saudari Ellen Timisela Ronald Walean Tuhan kami juga terus berdoa bagi mereka kami juga terus berdoa Tuhan bagi permohonan-permohonan doa lainnya yang umat-umat Tuhan sering bawa secara pribadi yang saat ini mungkin hamba tidak sempat lagi sebutkan satu persatu tapi bersama-sama dengan mereka seperti bersama dengan keluarga Abutan Ibu Debbie bersama-sama Evie Angel Ibu Sylvia Abutan dan saudara-saudari kami lainnya dengan permohonan mereka kami berdoa kiranya Tuhan mendengar dan memenuhi permohonan-permohonan tersebut hambamu juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama pada saat ini bagi Om Rain dan Tante Evelyn bagi Papi dan Mami Keluarga Simuatupang Tuhan kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka kami berdoa bagi Ibu keluarga Ibu Mangual yang bersama-sama dengan kami Ibu Titi Oka Saudari Loana juga yang berbakti bersama-sama Ibu Sianel lah Loan Tuhan kiranya Tuhan akan selalu menuntun kehidupan mereka satu kehidupan yang selalu diberkati dan menjadi saluran berkat bagi sesama bersekati juga Santi Makaraung dengan rancangan Tuhan masa depan yang dapat menjadi bagiannya kekuatan surga juga akan selalu tentunya dapat menjadi bagian Santi Tuhan Tuhan akan selalu tegukan hatinya kuatkan dia selalu supaya dia lebih dekat lebih mencintai Engkau dapat melihat Yesus terus-menerus di dalam kehidupannya Tuhan kami juga terus berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami lainnya dan khususnya anak muda Tuhan di Jemaat Vista kami berdoa hambamu ingin berdoa bagi Kristi sualan Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Kristi Tuhan terus menuntun kehidupannya supaya Kristi akan semakin dekat dan semakin dekat kepadamu saja Tuhan terima kasih Tuhan hamba percaya ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan doa yang umat-umat Tuhan baik yang di live stream sudah sampaikan yang nantinya akan diteruskan oleh tim doa Vista kiranya Tuhan mendengarkan semua permohonan-permohonan kami ini semua permohonan yang sudah disampaikan melalui live stream komen kiranya itu semua dapat Tuhan jawab sesuai dengan kendaku dan biarlah berkat surga akan selalu menjadi bagian kami semua Tuhan dan biarlah kami tetap setia hingga kami bertemu dengan engkau di dalam kerajaanmu Tuhan inilah doa dan permohonan yang hamba bawah hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penubus kami Amin Oke Sekali lagi terima kasih banyak kepada saudari-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Vistak untuk acara ibadah kita pada saat ini sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama Tuhan memberkati kita semua stay safe, stay healthy kiranya penyertaan surga menjadi bagian kita Tuhan memberkati terima kasih selamat menikmati Terima kasih